Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada seri kali ini, kita akan membicarakan salah seorang sosok utama yang akan membantu Imam Mahdi melaksanakan tugas-tugasnya Dari Ali Radiyallahu Anhu bahawa dia berkata Nabi Salallahu Alaihi Wasalam bersabda Seorang lelaki akan keluar dari seberang sungai yang akan disebut sebagai Al-Haris bin Haras Maka dihadapannya akan ada seseorang lelaki yang disebut Al-Mansur Dialah yang akan memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi seperti pihak Kuraisi yang membela Rasulullah Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda, wajib setiap orang mukmin menerimanya Al-Haris bin Al-Haras mempunyai dua makna Makna pertama artinya pemuda singa ataupun singa yang gagah Karena itu sebelumnya kami menyangka gabungan Al-Haris bin Al-Haras itu artinya pemuda singa anak kepada singa yang gagah Makna kedua Al-Haris adalah seorang petani Karena Al-Haras lebih membawa makna pembajak tanah Maka arti yang sebenar Al-Haris bin Al-Haras itu adalah seorang petani anak kepada seorang pembajak tanah Minwara, An-Nahar artinya dari seberang sungai Berdasarkan sejarah, Mawara, An-Nahar merujuk kepada Asia Tengah yang berseberangan sungai Oksus Tetapi mereka menyebutnya sebagai Bilat Mawara Al-Nahar, yaitu negara-negara dari seberang sungai Tetapi karena hadis tadi merujuk kepada tanda akhir zaman yang merupakan Al-Mutagairat yang bermaksud hadis yang mempunyai perubahan makna sesuai zamannya Maka kita boleh saja beranggapan Al-Haris akan bangkit dari seberang sungai yang mempunyai ladang pertanian maupun perkebunan yang berjaya Saya berpendapat bahwa sosok Al-Haris itu adalah sosok pembantu Al-Mahdi yang akan menginfakkan kekayaan untuk membantu Al-Mahdi membagikan kekayaannya Sementara Al-Mansur, seorang yang mendapat kemenangan, adalah Kepala Angkatan Darat Pakistan yang akan mendukung Imam Mahdi dengan kekuatan pasukan tentara Salah satu tugas utama Al-Mahdi adalah berbagi-bagi makanan dan ini sangat penting diberi perhatian karena sudah ada berulang-ulang dalam mimpi Muhammad Qasim Tugas pembantu Imam Mahdi adalah untuk membuka jalan, bukan hanya dakwah yang diperlukan tetapi melakukan perencanaan sesuai dalam mimpi beliau dan ini harus dilakukan dengan bijaksana Tanpa menyebutkan siapakah sosok yang disangka Al-Haris, maka yang lebih utama adalah menjadikannya sebagai pedoman perjuangan Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabi sendiri tidak menanti-nanti kemunculan sosok yang akan menakluk Konstantinopel Beberapa helpers memiliki ladang pertanian yang cukup bagus tetapi siapakah yang akan menjadi pembuka jalan untuk Al-Mahdi mulai berbagi-bagi kekayaan Saya akhiri video ini dengan memberikan kajian saya tentang sosok Al-Haris bin Al-Haras Al-Haris bin Haris hanyalah gelar, sosoknya adalah dia suka bertani dan ingin berjaya dalam perkebunan dan turunannya juga sangat suka berkebun Ladang perkebunan miliknya sudah pasti berdekatan dengan sungai dan tempat itu akan menjadi terkenal di mana dia akan memulakan gerakannya untuk membantu Imam Mahdi mencapai takdirnya Apakah dia berasal dari Indonesia dan sudah mula bergerak? Hanya Allah yang maha mengetahui Terima kasih telah menonton!